Saya kira sekarang sih sudah lebih baik, sekarang lebih baik mereka tutup gitu ya. Teman-teman restoran sih banyak kan gitu, tapi minta kompensasi. Kalau kita lihat dari yang dulu aja 1033 restoran, terus 400 berapa tuh yang mau mati juga, jadi udah 1500 gitu. Kalau sekarang mungkin ditambah lagi jadi berapa ya, saya belum mengikuti lagi survei yang terbaru gitu. Tiap mau survei kebijakannya beda, jadi percuma kita buat survei-survei. Ada 1500-an sekarang udah, pernah kita hitung hampir 200 ribuan karyawan yang sudah dirumahkan, yang tutup tuh 1500 di DKI, dari 85 mal, dan ada daerah-daerah standalone. Saya nggak tahu lagi ke depannya nih berapa. Ada beberapa teman-teman yang tadi 15 restorannya, sekarang tinggal 3, ada yang punya 20, tinggal 8 gitu. Dan menu-menunya sudah, ini udah pencah silat kungfu ahli, udah tingkat tinggi nih kita melakukan pengendalian kerugian. Bukan mencari untung, tapi pengendalian kerugian. Menu sudah dikurangi, dari 18 mungkin tinggal 5, yang top-top aja, karyawan juga udah dikurangi, dari 25 mungkin tinggal 7. Sekarang kemudian, apa namanya, kita expense-nya juga lebih banyak, karena kita harus ada face shield, ada sarung tangan, harus ada disinfectant, investasi-investasi tambahan. Jadi expense-nya itu tambah, sedangkan income-nya itu turun. Habis itu dituruninnya kan bukan karena peraturan, kebijakan. Kita dukung, kita dukung. Apa kebijakan pemerintah, kita dukung. Tapi jangan setengah-setengah gitu, dan harus berikan kita kompensasi. Itu aja saya kira jawabannya, kalau daripada kita dierek-erek itu, terus nggak ada kepastian, udah, tegasin aja. Kalau mau gas, kalau mau rem, ya harus ada gas-nya. Kan kata Pak Presiden, harus balance kan, antara gas dan rem-nya harus balance. Jadi kalau mau balance, ya di rem, boleh, tapi harus dikasih gas-nya. Tapi jangan di rem-rem-rem terus, rem-nya lima kali, gas-nya sekali. Ya lama-lama mati, lama-lama mati gitu kan. Baik, lebih baik lockdown secara full begitu ya, kalau menurut PHRI, Pak Emil. Nah Pak Emil, kita ketahui juga pemerintah selama ini kan memang mengaku sudah menggelontorkan insentif ke sektor pariwisata. Nah bagaimana sebenarnya efektivitasnya, dan juga mungkin untuk sektor-sektor mana saja nih, yang lebih detailnya, yang sudah mendapatkan insentif ini? Saya nggak tahu ya, di hotel sekiranya ada, tapi di restoran ini cuma hibah, ada mengenai hibah cuma satu kali itu, satu kali dari keuntungan itu satu bulan. Kemudian ada pajak ya, keringanan pajak sama relaksasi bank. Tapi itu kan tidak menghasilkan cash. Padahal sekarang ini kita memerlukan cash-in. Jadi cash flow kita sekarang bermasalah. Cash flow-nya udah negatif terus ya, habis itu. Jadi kita memerlukan tuh cash-in gitu. Jadi kalau mau diberhentikan, oke kita berhentikan, kita tutup, kasih kompensasi sekian, lalu jalan gitu. Wah pemerintah tidak ada uang, ya tapi daripada dierek-erek ini, itu nggak ketahuan kosnya berapa. Kita nggak tahu. Dari tahun lalu sampai tahun sekarang, berapa triliun udah habis. Mendingan kita satu bulan total lockdown, kasih ini, insentif, apa namanya, uang sewa sosial sama service charge dikasih, PBB sama PB1. Saya kira itu mal juga bisa hidup, karena kita udah bayar kepada malnya, dan malnya juga bisa bernapas gitu. Dan kita pun juga bisa hidup. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya!